Setelah vakum selama dua tahun akibat pandemi COVID-19, Cap Gomeh Pontianak 2023 akan kembali dikelar. Rencananya acara ini akan dikelar secara meriah selama satu minggu penuh. Tepatnya pada tanggal 30 Januari 2023 hingga tanggal 5 Februari 2023 mendatang di kawasan jalan di Penegoro Pontianak, Kalimantan Barat. Hal ini diketahui dari sejumlah unggahan di Instagram resmi, at Cap Gomeh underscore Pontianak. Sebagai satu diantaranya, kota pecina terbesar di Indonesia, Cap Gomeh Pontianak 2023 akan dimeriahkan dengan berbagai rangkaian acara. Satu diantaranya yang menjadi intinya adalah ritual bakar naga sebagai pertanda akhir perayaan Cap Gomeh. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Tionghoa, ritual bakar naga menjadi simbolis tersendiri. Ritual ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan roh yang ada di replika naga untuk kembali ke kayangan. Ritual ini sekaligus menjadi penanda bahwa perayaan Imlek dan Cap Gomeh telah selesai. Sebelum dibakar, nantinya akan ada ritual naga buka mata yang dilakukan di klenteng Kwa Tibi. Rencananya ritual tersebut akan diadakan tepat pada 3 Februari 2023 dengan jadwal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dalam prosesi ritual naga buka mata, nantinya roh akan dimasukkan ke dalam replika naga untuk dibakar saat akhir Cap Gomeh. Sehubungan dengan hal itu, saat ini sudah ada total 25 naga yang mendaftarkan diri untuk turut serta dalam perayaan Cap Gomeh Pontianak 2023. Selain ritual tersebut, Cap Gomeh Pontianak 2023 juga akan dimeriahkan dengan berbagai acara lainnya. Mulai dari bazar beragam hidangan kuliner serta pawai Cap Gomeh. Diketahui pawai Cap Gomeh sendiri akan menjadi acara di hari terakhir, tepatnya pada tanggal 5 Februari 2023. Pawai Cap Gomeh ini pun akan dilakukan dalam 2 sesi, yakni saat siang hari dan juga malam hari. Ada pun jadwal pawai Cap Gomeh saat siang, yakni pukul 12.30 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Lalu dimulai kembali pukul 19.30 hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!